waaah kak rumahnya enak banget kak nyaman banget kak bagus kak bener kak tinggal sini boleh gak ya ya jangan dong ngapain ngomong-ngomong ini apa nih kak nih kak maaf aku boleh lihat ya kak ini kakak baru wisudah ya apa lulus SMA ini cita-citanya tuh aku ikut kompetisi ini biar memotivasi ibu-ibu Indonesia buat motivasi ibu-ibu Indonesia iya biar mereka udah udah berkeluarga udah punya anak iya dong nisis ya jadi ini kak ini baru untuk memotivasi ibu-ibu di sana ya kak ya di luar sana yang di luar sana mereka mau berkarir lebih mencintai diri dan sebagainya jangan-jangan kita terus udah ibu-ibu ngomong anak di rumah aja nggak harus gitu kan iya nggak bisa berkarya ya meskipun udah berkeluarga tapi masih bisa berkarya ya itu Kak tapi ngomong-ngomong kan ini kan khusus ibu-ibu ya kan misis kan enggak mama saya kira-kira bisa ikut ya kaya mama anda apa karirnya hari mama saya bikin pasang-pasang orek bisa nggak itu tapi denger-dengar tadi angkat jemuran ya iya iya angkat jemuran angkat besi juga bisa mama saya terakhir-terakhir angkat kaki dari rumah eh diusir berarti harus apa spesifikasi dia harus mencerminkan wanita mandiri tapi tahu kodratnya sebagai seorang ibu atau istri tetap melayani anak dan suaminya di rumah jadi zaman mentang-mentang dia mandiri terus dia bisa semena-mena juga tidak benar kalau pure ibu rumah tangga apakah boleh ikutin boleh asalkan dia juga mengetahui bahwa itu ada waktu untuk dirinya untuk me-time dirinya bahwa tau kan pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya betul berarti yang dilombakan ini apa kayak yang rajin menceritkan siapa bukan laundry yang jago mucek yang jago masak ini berkarya ya kadang-kadang berarti kayak jadi model gitu ya Kak enggak dong kita kalau ya kalau mungkin ibunya itu masih mampu di dunia model silahkan tapi minimal dia bisa menyemimbangkan waktu antara keluarga dan karirnya yang penting di luang apa nih Kak ada piano-nya di piano tak boleh duduk sini aku duduk nih ya oke 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 di Jawa tuh kita ngengin bilang dong dari tadi kalau pakai enggerang gitu loh ada ada sih yaudah deh aku pakai enggerang ya soalnya kita dari ini ngomong-ngomong kakak kita bikin mulut kan Kak kita sering melihat Kak di IG sekurian keluar negeri ya Kak ya itu dalam rangka apa dan kegiatan apa Kak? kegiatan menemani suami bawain koper suami oh iya gitu Kakak potter ya oke ya ya yang pasti refreshing ya karena kan kita juga sama-sama kerja waktu ketemu juga jarang suami sibuk dengan aktivitas dia ya oke kita harus memaksa diri untuk buat me time kita Kak tadi aku lihat di kulkas kakak ada tulisan dream of Porsche ya impianku dong bolehlah aku harus memotivasi diri biar karena Porsche itu apa mau membahasnya dari apa nih bentuknya tuh mirip sama dengan VW iya matanya gitu ya terus lebih kecil lebih ini ya dan aku kepingin aja pingin-pingin haa pingin? saya video klip saya udah pakai itu hahaha itu enggak emak kadang cita melobet pakai Porsche gue iya gue nyanyi iya boyen boyen tapi gue gak naikin nyalain lampunya doang gak boleh Kak tadi kan aku baca-baca kan oke oke dari kreatif tadi bilang Kak karena suka kebaya-kebaya gitu kan itu dalam rangka apa? aku kutipkan orang Jowo pinginnya tuh melestarikan budayaku juga dong Riff benar jadi tidak hilang kejawanya iya minimal gitu ngerti caranya pakai kebaya itu piye gitu tapi ngomong-ngomong Kak kakak kan banyak kebaya total koleksi kebaya kakak ada berapa kakak? aduh enggak kehitung ya dari yang kebaya yang belinya di toko online sampai kebaya yang buat yang berukat Perancis ya iya ada sampai ya ada sampai Perancis? ada kak? brokatnya brokatnya nah itu harganya yang paling mahal itu brokatnya itu kebayanya itu yang harga berapa kak? yang buat sendiri berarti ya? ada yang satu piscisnya 4 juta kak? waduh kalo saya mah bikin toko online hahaha jualin baju bangkok hahaha gitu kan kak nyungut pangapunten wah nih langsung 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 iya burung ini burung siapa kak? dari tadi marah-marah mulu nih kak? itu burung koleksi aku boy oh total ada berapa? totalnya itu ada 4 ya tapi kayaknya sudah almarhum satu karena dia capek aku marah-marahin oh gak batin ya burungnya kan diomelin burung jadi sebenernya itu aku mau beli burung burung yang menurut burung yang bisa bermain gak tau gedenya tapi burung kan memang dicari yang cerewet yang bisa bunyi-bunyi terus gitu gak? gitu ya? iya biasanya iya yang cerewet kan makin cerewet makin mahal ya? iya makin mahal sih dan saya ternyata ini burung spesifikasinya dia dari warnanya semakin tua dia semakin orangnya keluar karena dia bilang sun counter kan? oh ini pekat ya warnanya berarti kalo makin pekat berarti harganya makin mahal ya kak burung makin mahal kalau harga burung pekat begitu berapa kak? kecilnya masih kecilnya masih belum ada bulunya Rp1.51 belum ada bulu tuh? belum ada bulu kalau udah ada bulu berapa kak? saya belum beli yang ada bulu karena lebih seneng yang gak punya bulu bolos-bolos gitu ya? iya karena saya dulu pernah punya burung juga ada bulu? iya enggak Rp500 rupiah doang yang di warna-warnain yang di warna-warnain oh yang di sekolah nesek? burung reja iya mati loh tuh iya wah kak ini ruangan apa lagi nih kak kak? gak usah kesitu kenapa kak? itu gudang 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 lo rapi gudang sama kamar kita rapi yang belum kak kak beneran ini beneran saya tuh jadi nih kak kak kalo disini sehari-hari kerja disini apa? lagi karaken karaken kak? iya sehari-hari enggak sih ya kalo ada kepentingan untuk zoom atau meeting saya disini oh disini waktu jaman pandemi disini nih kak? iya lebih banyak iya tapi aku gak fokus nih kak itu kak itu banyak kardus sepatu nih tapi mereka sama semua nih kak? iya lihat isinya nih kak aduh ini pak polos saya lah kok ini pak polos saya pake ini juga kak? gitu ya enak ya ini merek sepatu atau matband? hahaha ya tau gue tuh kayak matband iya nah ini dari bentukannya ini kayaknya baru banget nih kayaknya aku jadi malu emang sih kadang-kadang begitu kan aku tergila-gila dengan merek ini ya iya begitu masuk ke tokonya dan nemu langsung saya bareng beberapa kok kak selalu beli? berapa pasang kak? bisa tiga, empat gitu tergantung kemarin baru beli lagi dua baru beli lagi dua? berarti banyak banget merek ini ya kak? iya ada yang mulai ngelotok gitu ada gak kak? iya kan biasanya ada kalo gak pernah dipake kan ngelotok gitu iya tapi dari sekian banyak ini ini ya kardus di sepatu ini ada yang belum dipake gak kak? ada ada yang mana? berarti cuma dicoba pada waktu ini beli doang kelap oh ini pasti kak kok masih cakep kak? iya ini yang belum pernah? iya terus ada lagi juga yang kuning kelap sih lebih tepatnya kakak ini kalo didiemin aja nanti kena rayap rumah saya kena rayap iya tasnya jadi posil iya bisa dijual ke Boyen gitu ya kak tuh ngari sepatu ini berijingannya meminta kok gitu iya boleh cari ngeliat nih jas Udan iya ini jas Udan ya jas apa ya? cita-citanya jas covid pandemi sih Ani Avanti ah aduh kak gimana-mana kan biasanya kebuaya ya kan iya kak bikin jas ini iya jadi waktu itu dia ngeluarin terus aku belilah buat salah aku beli dua nih satunya untuk ibu aku warnanya silver ini yang apa ya coklat gini kan gitu ini dipakenya kemana biasanya? kemarin sih cita-citanya kalo mau belanja ya di situ lama-lama ya dibuat koleksi aja buat jas Udan juga bisa kok oh ini kak? iya waktu itu beli berapa nih kak? waktunya kan desainer terkenal kak? hampir dua dua juta? iya oh ini kalo ngeteng iya pasti ya kak? iya tapi ini ngomong-ngomong kayaknya jarang dipake ya iya begitulah tuh ada cakep lagi ada sloping kenapa mau dibeli juga sama Boyen? engga ah di jengen lah minta hahaha 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 hahaha